Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Seluruh pegawai istana diberitahu untuk kumpul di istana oleh Baginda Raja bersama para menteri Setelah semua bawahnya itu berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan Yang pertama, aku ucapkan terima kasih kepada kalian Karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini Kata Baginda Raja Yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita Jadi sebagai rasa terima kasihku kalian semua akan mendapatkan hadiah Lanjutnya Mendengar hal itu para menteri bersorak kegirangan Terima kasih Pak Duka Yang Mulia Kata salah seorang menteri Di tengah suasana penuh kegemiraan, tiba-tiba salah satu menteri bertanya Pak Duka Yang Mulia Bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita Dia juga sering menghibur Pak Duka Yang Mulia Tapi kenapa dia tidak diundang? Seketika Baginda Raja tersadar bahwa dirinya hampir saja melupakan seseorang yang sangat digagumi akan kecerdikannya Terima kasih wahai menteriku Kau telah mengingatkanku Balas Baginda Raja Kemudian ia memerintahkan beberapa pengawan segera memanggil Abu Nawas Tidak berapa lama kemudian datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja Sesaat Abu Nawas sempat tergejut Karena ia melihat tidak seperti biasanya Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satupun yang absen Ampun Pak Duka Yang Mulia Ada gerakan apa Pak Duka memanggil Hamba Sepertinya ada masalah yang serius Tanya Abu Nawas Tidak ada masalah apa-apa Bu Nawas Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan Balas Baginda Raja Alhamdulillah kalau begitu Tapi ada tujuan apa Hamba dan semua menteri istana diperintah menghadap Pak Duka Tanya Abu Nawas lagi Baginda Raja lalu memberitahu akan memberikan hadiah kepada semua menteri Termasuk Abu Nawas Hadiah yang akan diberikan tersebut sebagai wujud terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa Ikut andil mengurus negeri dan rakyat Kemudian Baginda Raja mengatakan Abu Nawas dan semua menteri memasuki ruangan besar yang penuh perhiasan emas Saat ini kuhadikan kepada kalian sebuah kebebasan Sampai waktu yang telah aku tentukan Silakan peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini Dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian Teriak Baginda Raja Sepontan para menteri berhempuran mencari sesuatu yang disenangi Masing-masing berebut menyentuh perhiasan paling besar agar bisa menjadi miliknya Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam Ia sama sekali tidak ikut memperbutkan hadiah Abu Nawas tetap berdiri di samping Baginda Raja Melihat hal itu Baginda Raja menjadi heran Hai Abu Nawas kenapa diam saja Kau tidak butuh hadiah emas Tanya Baginda Raja Ditanya seperti itu Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menata Baginda Raja Tanpa diduga dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat Hai Abu Nawas apa-apaan ini Apa yang kau lakukan Teriak Baginda Raja kesakitan Baginda Raja berusaha berontak Namun Abu Nawas makin erat memeluknya Hingga tidak berdaya melakukan sesuatu Abu Nawas kau sudah gila ya Lepaskan aku Teriak Baginda Raja lagi Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga Akhirnya Abu Nawas terpental jatuh Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis Dari seluruh menteri terlihat Masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil didapatkan Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian Silahkan dibawa pulang Kata Baginda Raja Maka satu persatu menteri mau diri pamit pulang Begitu juga dengan Abu Nawas Ia memohon pamit kepada Baginda Raja Tunggu Abu Nawas Jangan pulang dulu Aku masih ada urusan dengan kau Ucap Baginda Raja Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas Beri hal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya Maaf paduka yang mulia Semua menteri paduka adalah orang-orang bodoh Mereka lebih memilih beberapa harta paduka Padahal jika mereka memilih paduka Nisaya mereka akan memiliki semua harta itu Ucap Abu Nawas Aku melihat semua harta paduka sangat aku sukai Hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya Maka aku memilih paduka yang mulia Agar paduka menjadi milikku Dan aku bisa memiliki semuanya Imbunya menjelaskan Maksudmu bagaimana pun Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan Begini paduka yang mulia Kebanyakan manusia bodoh di dunia ini Lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Banyak manusia berlomba-lomba Hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah Nisaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini Yang akan menjadi miliknya Malainkan Allah pun akan menjadi miliknya Jika Allah telah menjadi miliknya Semua akan ia dapatkan Itulah alasannya kenapa hamba memeluk paduka Dengan begitu hamba telah memiliki paduka Jadi semua yang paduka miliki Kini menjadi milikku juga Termasuk istana dan harta seisinya Papar Abu Nawas sambil cengengesan Kamu memang cerdik Abu Nawas Puji Baginda Raja Maka sebagai hadiahnya Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas Untuk memilih sendiri Ia mempersilahkan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang dia inginkan Akhirnya tanpa bersusah payah Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri-menteri istana Suatu hari Baginda Raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur Sedangkan masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu Meskipun Baginda Raja banyak masalah Namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar Baik kepada penasihat istana Maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah Padahal sejatinya Baginda Raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpannya Kalau pun bisa lari menghindar Tentulah ia akan melakukannya Tapi kenyataannya Permasalah yang dihadapi terasa seperti mengikutinya Kemana pun Baginda Raja pergi Sejak saat itu Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja Maaf Paduka yang mulia Hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit Adakah sesuatu yang Paduka pikirkan? Tanya penasihat istana Tidak ada apa-apa Aku baik-baik saja Kau ursi saja pekerjaanmu Jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya Penasihat istana pun hanya terdiam Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja Sedang dilanda masalah besar Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterserang Penasihat istana tidak berani membujuknya Untuk menceritakan masalah yang dihadapinya Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup Bahkan kini enggan menerima tamu Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan Ini sangat buruk untuk kondisinya Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit Kata salah seorang menteri Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja Aku sudah mencoba membujuknya Supaya mau menceritakan masalah yang dialami Tapi ia malah memalingkan wajah Baginda Raja memilih menutup diri Beber penasihat istana Saya punya saran Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas Biasanya dia tahu solusinya Ujar salah satu dari menteri Ya saya setuju dengan saran tersebut Balas lainnya Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas Melihat yang datang adalah para menteri Abu Nawas sempat terkejut Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas Kami kesini bukan diutus Baginda Raja Tapi atas kemauan sendiri Jawab para menteri Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas Tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja Kami semua sudah berusaha memberi perhatian Tapi Baginda Raja selalu menutup diri Kata salah satu menteri Baiklah aku akan mencoba menghiburnya Mari kita ke istana sekarang Ajak Abu Nawas Singkat cerita Abu Nawas menghadap Baginda Raja Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka dihadapan Baginda Raja Berharap bisa terhibur dan tertawa Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun Baginda Raja hanya terdiam Malah meninggalkan Abu Nawas Lalu masuk ke kamarnya Selepas Baginda Raja pergi Para menteri segera menghampiri Abu Nawas Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendirikan? Ucap mereka Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat Biarkan aku pulang dulu Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini Ucap Abu Nawas Setibanya di rumah Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini Setelah berpikir cukup lama Akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang Esok harinya Abu Nawas pergi ke pasar Di hadapan orang-orang Abu Nawas berteriak Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan ontak ke lubang jarum? Mendengar pertanyaan Abu Nawas Semua orang yang ada di sana heran Salah satu dari mereka lalu menjawab Mana mungkin bisa? Itu perkara yang mustahil Dengan lantang Abu Nawas membalas Tidak ada perkara yang mustahil Jangankan aku Anak kecil pun bisa Kalau kau mau bisa Coba tunjukkan kepada kami Pinta mereka Maaf kawan-kawan Sayangnya aku hanya bisa membuktikannya Bila di hadapan Baginda Raja Jawab Abu Nawas Begitulah seterusnya Setiap ada keramaian orang Ataupun perkumpulan Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama Akhirnya kabar tentang Abu Nawas Bisa memasukkan ontak ke lubang jarum Sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya Tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana Memanggil Abu Nawas Tuhan Abu Nawas Anda diperintah paduka untuk datang ke istana Ucap seorang prajurit Benarkah? Tanya Abu Nawas memastikan Benar Tuhan Abu Nawas Jawab dia Rencanaku akhirnya berhasil Pikir Abu Nawas Oh iya Bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang? Tanya Abu Nawas lagi Baginda masih sering menurung diri Dan sering tampak termenung Jawab salah satu prajurit Baiklah Aku akan kesana sekarang Balas Abu Nawas Tidak lama kemudian Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja Wahai Abu Nawas Aku dengar Kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum Kau bersedia membutikannya Bila dihadapanku Benarkah itu? Tanya Baginda Raja Benar Pak Tuka yang mulia Jawab Abu Nawas Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil Balas Baginda Raja Di dunia ini tidak ada yang mustahil Pak Tuka Ujar Abu Nawas Baiklah Sekarang Coba kau buktikan Perintah Baginda Raja Caranya mudah Pak Tuka Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta Dengan begitu Kita bisa memasukkannya dengan mudah Bahkan anak kecil pun bisa Jawab Abu Nawas menjelaskan Kalau caranya seperti itu Semua orang pun bisa melakukannya Berarti kau telah menipu semua orang Termasuk aku Ucap Baginda Raja Hamba tidak pernah menipu siapapun Dan hamba juga tidak pernah menipu Pak Tuka Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum hamba yang maksud adalah jarum kecil Balas Abu Nawas Iya itu benar Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini Tanya Baginda Raja Hamba hanya ingin mengatakan bahwa ada hikmah dari pernyataan ini Jawab Abu Nawas Hikmah? Hikmah dari mana? Tanya Baginda Raja heran Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya Kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum Tapi setelah hamba jelaskan Baginda Raja baru mempercayainya Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi Sebesar apapun masalah Sebesar apapun bebannya Tapi kalau hati kita lebih besar Hati kita lebih luas saat menghadapinya Maka semua masalah akan terasa lebih ringan Itulah gambaran seekor unta Bila dimasukkan ke lubang jarum Sepintas saat kita menghadapinya Pasti itu mustahil dilakukan Tapi bila hati kita luas dan besar Maka pikiran kita juga akan mengikuti Dan pada akhirnya Masalah yang kita anggap mustahil Bisa diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani Bagaimana kita akan bisa tenang Bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit Tutur Abu Nawas Seketika Baginda Raja terdiam Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas Suasana pun mendadak menjadi hening Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata Terima kasih Abu Nawas Kau telah menyadarkanku Selama ini aku memang sedang dilanda masalah Dan hatiku sempit menghadapinya Sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu Ujar Baginda Raja Sejak kejadian itu Kini Baginda Raja mulai terlihat ceria Ia tidak lagi terlihat murung Seperti hari-hari sebelumnya Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan Melainkan dihadapi dengan hati yang besar Maka akan tercipta solusi Dari sebuah pemikiran yang jernih Cerita Abu Nawas kali ini Berawal dari adanya pencuri di kota Baginda Si pencuri itu sebenarnya Sering tertangkap oleh warga Namun tidak pernah jerat dengan perbuatannya Suatu hari Ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya Ketika sedang menjarah barang-barang harga Dia kepergok oleh si pemilik rumah Saudagar kaya tersebut langsung berteriak Minta tolong Ada pencuri, ada pencuri Teriak saudagar kaya tersebut Mendengar teriakan Para warga langsung berlari Menuju rumah saudagar kaya itu Mereka lalu mengepung si pencuri Agar tidak bisa untuk melarikan diri Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur Justru ia menghampiri warga yang mengapungnya Tentu saja warga langsung membakuknya Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukulinya Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu Di saat itulah Datang menteri stana untuk mengamankan si pencuri Kalian tidak boleh main hakim sendiri Jangan sampai ada yang memukulin si pencuri Apalagi melempari dia dengan batu Teriak Tuan Menteri kepada para warga Tapi dia sudah seringkali mencuri Tuan Menteri Kami sangat geram dengan ulahnya Biarkan kami memukulinya supaya jera Sahut salah seorang warga Kita lempari batu saja ke kepalanya Biar tidak merasakan warga Dimpal warga yang lain Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung Tuan Menteri lalu berkata Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini Aku tidak segan-segan menghukum kalian Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini Tapi ada syaratnya Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya Para warga penasaran Syaratnya adalah Siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan Boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini Jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persaratan tersebut Para warga hanya terdiam Sebab mana mungkin ada manusia yang tidak pernah punya salah Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan Akhirnya para warga membubarkan diri Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih Akan diproses di penadilan Tapi kenyataannya Di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan Dan disiru untuk pulang Usut punya usut Ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri Beberapa hari kemudian Si pencuri kembali beraksi Dan setiap kali tertangkap warga Tuan Menteri selalu datang untuk menolong Begitilah seterusnya Hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil umas tersebut Abu Nawas keburu memerkokinya Hai pencuri kurang ajar Ucap Abu Nawas Bukannya kabur Si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya Si pencuri pun berteriak kesakitan Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas Warga pun segera bertatangan Ada apa Abu Nawas? Tanya salah satu warga Orang ini hendak mencuri di rumahku Jawab Abu Nawas Lagi-lagi dia seakan tidak ada kabuknya Ucap salah satu warga Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri Ujar warga yang lain Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang Sahut warga yang lain Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana Sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri Dengan menempaskannya dari tangan warga Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri Sudah saya peringatkan berkali-kali Kalian tidak boleh main hakim sendiri Kalau ada yang berani menyakitinya Aku tidak segan-segan menghukum kalian Ancam Tuan Menteri kepada para warga Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya Boleh memukul atau melempar batu si pencuri ini Ayo silakan Bila kalian merasa sok suci Bentar Tuan Menteri Mendengar itu para warga pun terdiam seketika Tapi tidak bagi Abu Nawas Diam-diam ia mengambil dua batu besar Lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan Saat dua batu tersebut kembali Terlancang melempar batu Teriak Tuan Menteri penuh emosi Dikaringkan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri Orang-orang di sana lalu menunjuk Bahwa Abu Nawas lah sang pelakunya Kurang ajar ke Abu Nawas Kau akan mendapat hukuman berat Bentak Tuan Menteri Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum? Tanya Abu Nawas pura-pura Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu Jawab Tuan Menteri Oh itu Bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri Siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya Boleh melempari si pencuri dengan batu Balas Abu Nawas Jadi kau merasa Kalau kamu tidak pernah berbuat salah Jangan sasuci kamu Abu Nawas Hardik Tuan Menteri Justru itu Karena aku orang yang pernah berbuat salah Makanya aku minta bantuan Malaikat Langit Aku berikan dia dua batu dengan cara melemparnya ke atas Ketika Malaikat Langit menggembalikan batu itu ke bawah Ternyata yang kena bukan hanya pencuri Tapi Tuan Menteri juga ikut kena Mungkin Malaikat Langit lebih tahu Bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri Kata Abu Nawas Mendengar itu Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa Tapi memendam amarah kepada Abu Nawas Tuan Menteri ingin hukumnya saat itu juga Karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap Tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi Kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi Dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya Maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada Malaikat Langit Tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja Ancam Abu Nawas Mendengar perkataan tersebut Menyali Tuan Menteri mendadak ciut Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang Mendadak berubah menjadi santun Sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja Maafkan aku Tuan Abu Nawas Aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman Kata Tuan Menteri Sejak saat itulah Akhirnya si pencuri menjadi jurah Dan tidak mengulangi perbuatannya Karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh